Kesehatan belum menyetujui skema pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk DKI Jakarta. Kemenkas meminta Pemprov DKI memenuhi sejumlah data serta rencana aksi dan juga kesiapan pemerintah provinsi untuk mendapat izin PSBB. Kemenkes meminta Pemprov DKI Jakarta memenuhi sejumlah data serta rencana aksi. Dan kesiapan pemerintah provinsi untuk mendapatkan izin tersebut. Mulai dari peningkatan jumlah kasus, penyebaran kasus, kejadian transmisi lokal, dan kesiapan daerah dari berbagai aspek. Mulai dari sarana dan prasarana anggaran kesehatan, keamanan, dan lainnya. Data ini pun harus diserahkan paling lambat dua hari setelah surat diterima pada 5 April kemarin. Padahal beberapa data yang diminta Kemenkes ini sudah dikelola oleh pusat. Seperti data jumlah kasus, penyebaran kasus, dan transmisi lokal dapat diakses di situs infeksiemerging.kemenkes.go.id Atau pilihan lainnya, data yang dikelola oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada situs covid19.go.id Hingga hari ini, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan angka kasus positif tertinggi, yakni 1.232 kasus, dari total 2.491 kasus. Atau dapat digatakan, setengah total dari kasus positif corona nasional. Sementara angka kematian mencapai 99 pasien, dengan angka kesembuhan 65 pasien di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta pun telah memperpanjang tanggap darurat corona yang awalnya sampai 31 Maret. Namun karena angka kasus positif corona terus meningkat, kini diperpanjang hingga 19 April 2020. Tim Liputan Ainews melaporkan.